Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Artabali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali dan mengupdate harga terbaru mengenai TV Sony di seri KD65X75K. Sekedar info, ini merupakan seri TV yang memiliki harga paling kompetitif dari Sony, yang sudah berisolusikan 4K dan memiliki refresh rate 60Hz, serta memiliki motion flow XR-nya mencapai 200Hz. Dan seperti biasa di sini, kita akan mereview muda di segi tampilan dan fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari TV Sony di seri KD65X75K ini. Tapi sebelum video dimulai teman-teman ya, untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Artabali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, sebelum kita menjelaskan untuk harganya, TV ini kita review dulu teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini yang perlu kita jelaskan lagi, untuk TV ini sudah menggunakan resolusi 4K. Dari segi prosesor pun, TV ini sudah ditanamkan dengan prosesor X1 lari Sony teman-teman ya. Dan untuk ukurannya kurang lebih 65 inch. Dan ini merupakan seri keluaran tahun 2022 ya, dan belum ada update khusus untuk seri ini, karena masih banyak diproduksi. Nah, selain itu, untuk refresh rate, TV ini sudah menggunakan refresh rate 60Hz, tapi nggak usah khawatir, motion flow XR-nya bisa up to sampai 200. Nah, selain itu, untuk TV ini, untuk kualitas audionya sudah menggunakan teknologi audio X-Balance Speaker, dilengkapi dengan tampilan kualitas warna yang sudah support dengan 4K X-Rality Pro. Nah, ini dia ya, motion flow XR-200. Oh, ini audionya sudah menggunakan clear paste, jadi audionya pun juga sudah sangat oke sekali. Walaupun masih Dolby Audio standar, tapi ini pun juga sangat oke, teman-teman ya. Nah, selain itu, untuk tampilan framenya, di sini agak sedikit menjadi kekurangan ya, TV ini masih terdapat frame di bagian pinggirannya. Tapi itu bukan masalah, yang penting kualitas warna dari TV-nya. Nah, selain itu, untuk kualitas gambarnya sendiri, Sony memiliki karakter warna sendiri ya, jadi dia warnanya itu nggak over, dan pencahayaannya pun juga tidak terlalu tinggi, tapi HDR-nya sangat-sangat bagus. Kita bisa lihat ya, tampilan warnanya pun cukup-cukup detail, dan tidak membuat mata gampang capek ya, atau ibaratnya teknologi dari Sony ini yang diberikan nama clicker-free. Nah, tampilan bawahnya pun di tampilan kakinya, kita bisa lihat tampilan kakinya dia menggunakan tampilan V seperti ini, dan masih menggunakan baut atau mur ya. Di sini pun juga dia bahannya masih menggunakan bahan plastik, dan TV ini juga belum menggunakan hands-free voice ya, alias perintah suaranya itu masih menggunakan remote. Jadi, belum bisa seperti seri X80L yang langsung perintah suara ke TV. Oke, dari sisi ketebalan, kalau kita lihat dari bagian samping, kurang lebih ketebalan TV Sony ini seperti ini ya, kita bisa lihat tampilannya. Lumayan tebal, bahan belakangnya itu dia menggunakan bahan plastik. Dan untuk port-nya pun di sini kita bisa lihat, kelengkapan port-nya lumayan banyak. Tepat-tepatnya itu ada 2 port untuk USB, 2 port untuk HDMI di bagian samping, oh 3 ya. Ada untuk audio jack ya, di sini kita bisa lihat juga untuk mic. Jadi, kita sangat, bukan mic sih, apakah itu antena ya, siaran TV digital pun juga sudah bisa. Nah, di bagian sininya pun juga ada tambahan lagi, ada kabel ARC, optical, dan kabel LAN. Dan kabel power di sini sudah menggunakan plug and play ya, jadi bisa dicabut dan dipasang. Dan ketika rusak pun sangat mudah untuk diganti. Nah, fitur-fitur lainnya di sini juga sudah dijelaskan, OS-nya dia sudah menggunakan Google TV dan dilengkapi dengan Chromecast built-in. Nah, oke. Jadi, itu dia penjelasan fisik mengenai TV Sony di seri KD65X75K. Sekarang kita lanjut ke tahap penjelasan mengenai tampilan menu dari TV Sony ini. Oke, sebelum kita masuk ke tampilan menu, khusus untuk tampilan remote-nya seperti ini ya. Masih terdapat nomor-nomor dan tampilan remote-nya masih cukup sedikit lebih panjang ya. Kita bisa lihat ukurannya kurang lebih seperti segini ya, panjang remote-nya. Oke, di sini kita bisa jelaskan tampilan remote-nya, dia yang pertama itu ada nomor-nomor. Ada aplikasi kurang lebih 4, ada YouTube, Netflix, YouTube Musik, dan Prime Video. Ada untuk voice juga di sini, ada input, ada settingan. Ada kursor, naik turun dan enter, ada settingan untuk TV, dan volume. Nanti lumayan banyak ya, tombol-tombol dari TV Sony ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV-nya. Oke, langsung saja kita cek. Di sini kita bisa cek tampilan menu dari TV Sony ini, kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa lihat banyak aplikasi yang sudah terinstall ya, karena dia sudah menggunakan teknologi Google TV. Jadi banyak aplikasi seperti Netflix, Prime Video, YouTube, Video.com, dan masih banyak aplikasi lainnya. Nah, di sini kita bisa cek semua aplikasinya ya. Nah, di sini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian bawahnya pun banyak video-video yang direkomendasikan atau sudah pernah ditonton, ada dari Prime Video juga. Dan untuk bagian tampilan settingannya, nah ini kita ke aplikasi dulu ya. Ada bagusnya di Google TV itu, kalian tidak perlu masuk ke Google Play Store lagi. Jadi kalian bisa langsung mendownload aplikasi di sini yang sangat lengkap. Contoh seperti hiburan, musik, pemutar editor, dan masih banyak lagi. Nah, ini dia kelebihan Google TV ya dibandingkan dengan Smart TV. Jadi kalian bisa mengakses hampir semua aplikasi yang kalian butuhkan. Dan setiap ada update aplikasi baru, dia bisa mengikuti, teman-teman ya. Nah, setelah itu tampilan settingannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu ada settingan untuk perangkat gambar, pengaturan gambar, ada mode gambar, ada settingan kecerahan, ada settingan suara, ada settingan output audio, dan masih banyak lagi. Nah, untuk settingan umumnya kurang lebih seperti ini ya. Kita cari di bagian pengaturan, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat. Pertama itu settingan saluran dan input, jadi kalian bisa mencari saluran jaringan TV ya, atau settingan digital di sini. Ada tampilan suara, ada settingan jaringan internet, jadi kalian bisa koneksikan Wi-Fi ke sini ya, baik menggunakan wireless maupun LAN. Dan di sini juga banyak lagi settingannya, buat dari sistem, bluetooth, dan bluetooth pun kalian bisa koneksikan banyak perangkat ya. Contohnya seperti speaker, ada mouse, ada masih banyak lagi remote pun juga pasti pakai bluetooth ya. Dan di sini juga untuk full systemnya, kita bisa cek di sini. Dan kita bisa cek tentang ya. Nah, tentang kita bisa lihat di sini. Dia sudah menggunakan versi Android 11. Selain itu untuk penyimpanannya di TV ini kurang lebih di sini kita bisa lihat 9,43. Nah, oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk penjelasan dari fitur tampilan menu dari TV Sony ya, baik itu fitur tampilan menu dan settingannya. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu penjelasan mengenai kualitas gambar, dan terakhir nanti kita akan spill harga terupdate dari TV Sony ini. Sip, langsung saja kita mulai. Oke, jadi langsung saja ya kita tes untuk kualitas gambar dari TV Sony di seri KD65X75K ini. Nah, di sini kita bisa lihat kita menggunakan video yang sudah kita download dari YouTube ya. Kita bisa lihat tampilan warna dan gambarnya seperti ini. Dan pergerakannya pun juga cukup smooth ya, walaupun dia 60 fps, dia masih bisa nerima sampai 200, jadi masih aman banget ya. Untuk kalian, tentunya untuk para gamer juga, ini TV-nya sangat oke sekali. Bisa lihat, ini dia tampilan gambarnya. Oke, bisa lihat ini ya kualitas gambarnya. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih harus jelasin di tahap pengetesan kualitas gambar dari TV Sony di seri KD65X75K. Dan terakhir sekarang, sesuai janji, saya akan spill harga terbaru dari TV Sony ini. Jadi, untuk harganya, spesial promo untuk bulan ini harganya di kisaran Rp 9.600.000. Saya ulangi lagi, harganya di kisaran Rp 9.600.000. Nah, untuk kalian yang ingin membeli TV ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali ya. Dengan nama toko Grand Bui Mas Bali, atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya jatuhkan. Oke, jadi kurang lebih, itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian, jangan lupa juga ya, terus dukung channel saya. Dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Kalian di sini review terlengkap, terupdate, dan terheboh. Arta Bali TV. Sekian dari video saya, saya ucapkan terima kasih.